Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya ini ada request tentang suruh menggambar grafik tiga pangkat X-1 Oke simak terus sampai selesai biar nanti faham ya oke langkah pertama seperti biasa untuk menggambar grafik itu adalah kalian buat titik potong usahakan dari negatif sampai positif ya kita buat seperti ini nah kita berhasil dua ini adalah X ini adalah Y usahakan dari negatif paling gampang dari min min 2 kemudian min 1 0 1 terus 2 nah ini jadi negatif sampai positif usahakan seperti itu ya kalau boleh cari yang lain nggak apa-apa tapi kalau saya tetap paling mudah dari negatif sampai positif 5 titik sudah cukup oke harang langkah berikutnya kalian masukkan nilai X nya ini ke dalam nilai X disini kalian substitusikan sehingga kan kalau kita F F nya min 2 berarti kan 3 pangkat min 2 min 1 berarti kan 3 pangkat min 3 ataupun 1 per 27 ya ini dapat 1 per 27 kita lanjut f-1 berarti 3 pangkat min 1 min 1 min 1 3 pangkat min 2 atau 1 per 9 tulis ini 1 per 9 lanjut lagi F 0 berarti 3 pangkat min 1 min 1 3 pangkat min 1 berarti 1 per 3 lanjut ini 1 per 3 ya nilai lanjut terakhir terakhir yaitu 2 berarti F2 3 pangkat min 1 berarti 3 pangkat min 1 berarti 3 pangkat min 3 nah ini ya setelah ketemu seperti ini tinggal kalian buat ke koordinat kartesius nih ke kartesius ya ke kartesius nih dapat koordinatnya karena ini seperti 27 saya buat agak panjang aja ya disini 1 sini 2 sini 2 sini 3 ya 1 2 3 nggak sama ini 1 2 min 2 min 1 1 2 nah baru kita gambar sesuai dengan koordinat min 2 sama min 1 per 27 kan paling kecil disini kita angkup saja disini ya 1 per 27 ke buat koordinatnya Hai nah ini ya sini kemudian kita lanjut Hai min 1 min 1 ada sepuluh sembilan ke atasnya sini 1 per 9 tepat koordinatnya Hai nah kemudian angka paca nolnya resmi seperti gini ya karena kekocil jadi nggak perlu harusnya detail kemudian satu adalah Hai ya setelah satu kita hukumkan Hai nah nih Hai kemudian dua adalah tiga Hai nah ini akan hukumkan antara titiknya Hai ya sekarang udah ketemu nilainya tinggalkan hubungan titik-titik koordinat yang terbentuk dari negatif-nilai positif tadi Hai nah seperti ini Hai nah udah jadi ini adalah grafik tiga pangkat X-1 Oke semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adem hai 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 Terima kasih.